Intro Di sini ada 45 gram beras yang sudah dicuci bersih Lalu ada 50 gram daging udang yang sudah dicincang kasar Lalu ada 25 gram brokoli dipotong kecil Ada 200 ml kaldu ayam 200 gram 20 gram keju cedar parut Nah untuk bumbunya di sini hanya menggunakan 1 sendok teh minyak untuk menumis 1 siung bawang putih yang sudah dicincang Lalu ada 1 butir bawang merah yang sudah dicincang halus Dan juga 1 lembar daun salam Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat risotto udang brokoli Kalau social offers ada yang mau ditanyain boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar Sebelum like-nya berakhir nanti akan kita coba buat menjawab Social offers juga jangan lupa untuk aksen Karena kita juga pengen tahu di social offers nontonnya dari kotaman aja Sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya Ini mudah banget di social offers Jadi untuk social offers yang masih punya batita Nah ini bisa banget untuk dikortekan di rumah Oh iya karena sih udah ada yang bergabung di dari Samarinda Kalimantan Tim Terakhir Dan juga dari Bekasi Halo Samarinda dan juga Bekasi Ini yang pertama disini Kita tumis adalah bawang putih yang sudah dicincang dan juga bawang merah yang sudah dicincang halus Oh iya karena sih kalau ada yang tanya misalnya minyaknya diganti dengan Unsalted butter bisa gak? Boleh banget Assalamualaikum Mbak Mbak Saya dari Kalimantan Utara Halo Mbak Bukum Tenggara Halo Kalimantan Utara Halo Bandung hadir dari Bimmi Limong Bandung juga Halo Hal ini kita sedang membuat maksudnya 4 sifat anak bebas-bebasan yang poli, terisal kok udah ngepoli ini. Tapi kalau social post ini juga bisa jadi menu untuk orang dewasa ya. Oh iya, karena ini rasanya juga enak ya. Iya betul. Padahkan ibu-ibu suka bingung, aduh mau ngadu bijin apa lagi ya. Biar anaknya gak bosen, terus biar lebih menarik lagi ya. Jadi kita harus di filter- filter nih. Iya benar. Ini bisa jadi salah satu pilihannya ya. Iya, seharian sedap. Kasih salah satu pilihannya. Sebenarnya banyak sih ya pilihannya. Nah ini setelah ditumis. Sudah misalkan tadi kita masukkan. Sudah. Sudah dicincang halus. Setelah selatan hati. Halo, kalau untuk udangnya sendiri bisa diganti misalkan menggunakan ayam atau menggunakan daging. Nah ini ada pertanyaan. Brokoli bisa diganti bucis enggak? Seantara brokoli langka dan mahal. Bisa banget. Mau diganti bucis enggak mau diganti wortel. Itu juga bisa. Ini ada dari staffnya ya. Ini ada dari Ari ibunya Zaid. Halo, selamat siang. Masak apa nih mbak? Kita sedang membuat 3 koto udang brokoli. Nah ini salah satu menu pilihan untuk empati anak 12 bulan ke atas. Nah ini Ari ibunya Zaid. Juga salah satu staffnya rambut. Iya. Nah ini setelah udangnya berubah warna bisa kita masukkan brokoli. Ini brokolinya sengaja kita potong kecil-kecil ya. Ada dari Lela Nur. Masak apa? Halo Lela Nur, kali ini kita sedang membuat risotto udang brokoli. Nah yang sudah kita buat ini. Ini hasilnya untuk 2 porsi ya. Jadi bisa untuk makan 2 kali makan ya. Iya untuk 2 kali makan. Oke selanjutnya kita masukkan kaldu ayam. Lalu kita masukkan berasnya. Nah kalau sudah dimasukkan beras itu juga kaldu ayam. Lalu kita disini menggunakan Akutip Cilla Genesa Soakos. Untuk memasangkan si berasnya. Ada dari Bali hadir. Dan ada pertanyaan dari kek kita. Bikin apa Kakak? Kali ini kita sedang membuat risotto udang brokoli nih. Ada dari Lombok hadir. Oh iya Kak, mau tanya. Kaldu ayamnya itu terbuat dari apa? Nah kalau kaldu ayam kita membuatnya dari tulang ayam. Atau ayam bagian punggung. Lalu kita tambahkan dengan air. Nah biasanya untuk membuat kaldu ayam itu direbusnya dalam keadaan dingin ya? Iya betul. Jadi supaya si kaldunya itu benar-benar bisa keluar. Jadi kaldunya keluar dengan maksimal ya Kak Resi ya? Iya betul banget Kak Resi ya. Iya betul banget Kak Resi ya. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita diamkan sampai si berasnya itu menjadi nasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini spesial banget untuk empas si anak 12 bulan ke atas. Nah ini dimasak sampai si nasinya itu jadi agak lembek gitu. Kalau airnya matang dan airnya terserap ke dalam beras ya. Ada dari riau hadir. Ada dari en. Seperti bubur ayam ya Kak? Nanti kurang lebihnya teksturnya nyerir. Masih beras ya? Jadi gak begitu lembek banget ke solvers. Mungkin seperti nasi tim begitu ya? Nah iya seperti nasi tim. Kalau ditambah wortel bisa kak? Dari waruang mak betel. Bisa ya? Wartel atau orneka macam sayuran lainnya boleh banget. Halo Nurul. Ada dari Li Benula Collection baru join Kak. Masa apa nih? Kali ini kita sedang membuat risotto udang brokoli. Nah menu kali ini ini spesial banget untuk menu empas si anak 12 bulan ke atas. Nah untuk rasa asinnya disini menggunakan keju ya Kak Resi ya? Iya betul. Kita tidak menambahkan perasa. Disini untuk rasa asinnya hanya menggunakan keju cheddar aja nih Seseo First. Nah kalau mau digansi dengan keju slice atau keju yang lainnya gimana nih Kak? Apa Kak bisa dan takarannya gimana? Kalau Seseo First mau menggunakan keju slice itu juga bisa. Atau mau menggunakan quick melt itu juga bisa membakorin. Kalau untuk quick melt bisa takarannya sama. Dia 20 gram juga diparuh seperti ini. Nah kalau untuk yang keju slice itu bisa diganti dengan 2 lembar keju. Nah misalnya pas dimasak apinya terlalu besar terus berasnya belum matang bisa ditambahkan dengan kalbunya lagi ya. Bisa ditambahkan kalbunya. Nah biasanya untuk masakan untuk balita itu dengan metode slow cooking ya Kak Resi ya. Biar si vitaminnya tidak banyak yang hilang. Brokoli cocok nih buat pro meal haha. Ya semoga yang lagi pro meal berhasil ya Kak Resi ya. Banyak-banyak makan saluran. Ini yang pegang kamera sowo-sowo nanya pro meal itu apa. Nanya ro meal itu apa. Nanya ro meal itu apa. Wah ada dari yang sudah selesai dari Tangerang hadir. Dan baru bergabung. Nah sekarang kita lagi buat apa nih? Kali ini kita sedang membuat risotto udang brokoli. Ada dari Tangerang dan ada dari Saro Langon Jambi hadir. Halo Zuryati. Halo Zuryati. Ini juga yang suka banget akseni dari Syriati O. Dari Tangerang. Halo hari ini banyaknya dari Tangerang ya Pak Brokoli. Nah yang baru bergabung kita sedang membuat risotto udang brokoli. Halo. 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 Halo.